Sambutan Bupati Kebumen Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kebumen, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemkap untuk menekan kasus tersebut. Salah satunya dengan membangun komitmen bersama. Hal tersebut disampaikan Bupati Kebumen melalui sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rini Kristiani saat membuka acara Rembuk Stunting yang digelar selasa 10 Maret 2020 di Hotel Maxoli Kebumen. Menurut Rini, dalam menanggulangi kasus stunting, pemerintah tentu tidak bisa melakukannya sendiri. Akan tetapi, perlu adanya campur tangan dan peran serta dari semua pihak, terutama dalam memantau dan menjaga pertumbuhan gizi bayi saat dalam kandungan. Untuk itu, melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semua sektor baik yang tergabung di dalam tim atau kelompok kerja konvergensi, percepatan bagian stunting dapat bersinergi, khususnya untuk mencegah percepatan penanganan stunting yang ada di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Budi Satrio memaparkan, berdasarkan temuan di tahun 2019, sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Ada pun data Dinas Kesehatan Kebumen di tahun 2020, sedikitnya 10 desa lokus stunting di wilayah kerja, 5 puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen. Di antaranya, Kecamatan Seruong terdapat 3 desa, yakni Pengempon, Condong Campur, dan Sidoagung. Selanjutnya, 2 desa di Kecamatan Bulus Pesantren, yaitu Desa Ampi dan Tanggul Rejo, Desa Bonjok Kidul di Kecamatan Bonorowo, Desa Jeruk Agung dan Gadung Rejo di Kecamatan Kelirong, dan kemudian Desa Singoyudan dan Karanggede di Kecamatan Mirit. Untuk itu, Budi menegaskan, stunting sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut karena dampak stunting yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak. Dari Kebumen Tim Liputan, Rati TV memberitakan.